Padre Pio lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina. Juga dikenal sebagai Santo Pio dari Pietrelcina. Dia terkenal karena memiliki stik mata atau tanda luka pada bagian tubuhnya seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus saatnya dibunuh di atas kayu salib. Tidak semua orang menyadari fakta bahwa Yesus akan mengungkapkan nubuatan kepada Padre Pio. 12 nubuat yang diyakini telah disampaikan Yesus kepada Padre Pio untuk memungkinkan umat beriman menebus diri mereka sendiri sebelum hukuman tiba. Oleh karena itu, seperti para visioner dari Fatima dan Mejugorje, Padre Pio tampaknya ingin menulis sebuah epilog untuk menyampaikan pesan pengharapan Tuhan dan Bunda Maria kepada umat beriman sehingga mereka tahu betapa pentingnya pertobatan. Berikut kedua belas pesan tersebut. Pertama, dia akan berlari tanpa tujuan, meskipun banyak orang akan kesal. Mereka akan menyatakan bahwa ada keselamatan di timur dan orang-orang akan pergi ke timur, tetapi mereka akan jatuh dari tebing. Mereka juga akan menyatakan bahwa ada keselamatan di barat dan orang-orang akan pergi ke barat, tetapi mereka akan jatuh ke dalam tungku. Dua, dunia sedang menuju kehancuran. Manusia telah meninggalkan jalan yang benar, menempuh jalan kekerasan. Jika mereka tidak segera kembali pada sumber kerendahan hati, amal dan cinta akan terjadi malapetakan. Tiga, ketika dunia dipercayakan kepada manusia di sebuah taman, pria itu mengubahnya menjadi racun. Tidak ada metode yang berfungsi untuk membersihkan rumah manusia. Dibutuhkan pekerjaan yang dalam, yang hanya bisa datang dari surga. Empat, dot hal buruk akan datang. Saya tidak bisa lagi menjadi perantara bagi pria. Belas kasihan ilahi akan segera berakhir. Manusia diciptakan untuk mencintai kehidupan, dan akhirnya menghancurkan kehidupan. Lima, besiaplah untuk mengalami tiga hari dalam kegelapan total. Tiga hari ini sangat dekat, dan pada hari-hari ini Anda akan tetap seperti mati, tanpa makan atau minum. Maka cahaya akan kembali, tapi akan ada banyak pria yang tidak akan pernah melihatnya lagi. Enam, bumi bergetar dan paniknya hebat. Bumi sakit, gempa bumi itu seperti ular, Anda bisa merasakannya merayap kemana-mana. Dan banyak batu jatuh, dan banyak orang mati. Tujuh, kamu seperti semut, karena akan tiba saatnya umat manusia akan mencari remah-remah. Toko-toko dijarah, gudang digerebek dan dihancurkan. Kasihan orang yang di hari-hari gelap, mendapati dirinya selama tiga bulan tanpa lilin, kendi berisi air, dan tanpa barang-barang yang diperlukan. Delapan, suatu negeri akan lenyap, suatu negeri yang luas. Sebuah negara akan terhapus dari peta selamanya, dan dengan itu sejarah, kekayaan, dan manusia akan terseret ke dalam lumpur. Sembilan, sebuah meteor akan jatuh ke bumi dan semuanya akan berguncang. Itu akan menjadi bencana jauh lebih buruk daripada perang. Banyak hal yang akan dihapus, dan ini akan menjadi salah satu tandanya. Sepuluh, laki-laki akan mengalami pengalaman yang mengerikan. Banyak yang akan tersapu oleh sungai, banyak yang akan dibakar oleh api, banyak yang akan diracuni. Tapi aku akan tetap dekat dengan hati yang suci. Sebelas, Dot aku putus asa, aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk membuat umat manusia bertobat. Jika dia melanjutkan jalan ini, murka Tuhan yang luar biasa akan menyambar seperti halilintar yang dahsyat. Dua belas, cinta manusia untuk manusia telah menjadi kata kosong. Bagaimana kita bisa mengharapkan Yesus untuk mencintai kita ketika kita bahkan tidak bisa mencintai mereka yang makan di meja kita? Orang yang berpengetahuan tidak bisa lepas dari murka Allah, tetapi orang yang berhati-hati bisa. Sahabat kabar katolikku, semoga ini menambah pengetahuan dan iman kekatolikan kita. Tuhan berkati. Amin. 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 Terima kasih telah menonton!